Jadi Alhamdulillah kita sekarang sudah mendapatkan kesempatan untuk berjara makam ke dalam yaitu persis di pesarian beliau Dan beliau bergelar karena sudah masuk Islam Sayyid Hashim Alamuddin atau nama aslinya Kusumawardhani Alhamdulillah saat ini dari tadi kita dari makamnya Mbah Barat Ketiko Atau yang diakini sebagai makam beliau yaitu Pak Tiga Jamada Sekarang kita sudah sampai ke makamnya Mbah Bejagung Kidul Jadi kalau Mbah Bejagung Kidul itu nama aslinya yaitu Kusumawardhani Beliau putra dari Raja Hayamwuruk seperti itu Dan beliau akhirnya punya gelar karena beliau sudah masuk Islam Nama Islamnya yaitu Syayid Hashim Alamuddin seperti itu Dan ini menantu dari beliau Mbah Sehashari atau Mbah Bejagung War Jadi kita beri arah dulu Pak Mirsa Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Saat ini saya sudah sampai ke rute penjiarahan yang selanjutnya Saat ini saya sudah berada di makamnya Mbah Bejagung Kidul Yang mana Mbah Bejagung Kidul ini nama aslinya adalah Kusumawardhani Putra dari beliau Raja Hayamwuruk Dan akhirnya beliau memeluk agama Islam untuk menjadi murid beliau yaitu Mbah Sehashari atau Mbah Bejagung Lor Dengan gelar nama Islamnya yaitu Syayid Hashim Alamuddin Alhamdulillah ini bersama rekan-rekan Saya sudah berada di depan cukup Mbah Bejagung Kidul Atau yang punya nama asli yaitu Kusumawardhani Dan beliau bergelar karena sudah masuk Islam Namanya yaitu Syayid Hashim Alamuddin Syayid Hashim Alamuddin Atau nama aslinya Kusumawardhani Insya Allah pemirsa pada malam hari ini Saya itu berjiarah makam bersama rekan-rekan dari Karantinoto, Beban, Rengel Dan insya Allah saya setelah hari raya ketupat Insya Allah saya akan bersafari religi lagi Dan ke sini lagi Insya Allah Karena pada malam hari ini bersama rombongan Untuk berjiarah makam ke makam beliau Pemirsa karena kita harus bergantian Untuk berjiarah makam masuk Jadi setelah rombongan yang sekarang ada di dalam Nanti rombongan kami akan baru masuk ke dalam Dan dilarang kita untuk mengambil gambar Yang ada di dalam cukup Atau di makam beliau Kita harus mengikuti aturan Peraturan yang ada di semua Komplek makam para waliullah Seperti itu Pemirsa ikuti saya terus Dan masih bersama saya di Aryan Tanus Channel Dan juga KS KU 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 Jaya Mandiri Kompen dari Karang Tinoto Sokorengel Terima kasih Dan saat ini saya bersama rombongan Menunggu giliran Untuk bisa berjiarah ke dalam Komplek atau cungkup makam beliau Karena pada hari ini Bertepatan pada malam 27 Di bulan Suci Ramadan Pada tahun 2024 Ini pemirsa Jadi Alhamdulillah Kita sekarang sudah mendapatkan kesempatan Untuk berjiarah makam ke dalam Yaitu persis di pesarian beliau Mbah Mbah Jagong Gidul Jadi karena Memang ada larangan atau aturan Di setiap komplek makam Atau di makam para waliullah Itu tidak boleh merekam Atau mengambil gambar Persis di makam beliau Jadi kita pada hari ini Cuma mengambil Sampai di batas depan Pintu masuk dari cungkup beliau Seperti itu Oke kita berjiarah Kita bertawasul Bersama rombongan pemeriksa Alhamdulillah Selesai sudah Saya bersama rombongan Untuk melakukan Tawasul Atau bertahlil Di dalam Cungkup Makam beliau Yaitu Mbah Mbah Jagong Gidul Dan saya mohon maaf Buat pemeriksa semuanya Karena ada aturan Larangan Bahwa tidak boleh mengambil gambar Baik video maupun foto Di dalam Cungkup Makam beliau Yaitu Mbah Mbah Jagong Gidul Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Mbah Agus Waalaikumsalam Pemirsa Alhamdulillah Saya selesai sudah Untuk berjiarah makam Ke makam beliau Yaitu Mbah Mbah Jagong Gidul Jadi Mbah Agus Kedatangan saya Kesini itu Untuk niat berjiarah makam Saya bersama Beliau nya Yaitu dari KSU Kondo Indah Vesyal Masa Nuar Atau komunitas Santri Umum Dari desa Sendangdur Kecamatan Paciran Bapak Telangman Dan juga Dari rombongan ini Dari jamaat Tawasul Karang Tinoto Rengel Tuhan Namun Bagus Jenengan Saya ceritakan Seketik Tentang beliau nya Yaitu Mbah Mbah Jagong Gidul Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Istilahnya Belajar ilmu Sudah Sudah pintar lah Akhirnya disuruh ke Tuban Yaitu Di Berjagung Disuruh Menemui Putranya Bahasa Jembatul Kudul Yaitu Mbah Sunan Asari Mbah Sunan Berjagung Berjagung Akhirnya disuruh Ke Berjagung Sini Dia menimba ilmu Sampai Ilmunya itu Setara sama Mbah Sunan Asari Mbah Sunan Berjagung Berjagung Loro Akhirnya Tepatnya Dulu Belajar Di sini Masih ada Jejah-jejah Yang lama Itu Masjid yang lama Masjidnya Setelah itu Beliau Diambil Dijadikan Anak Menantu Yang Diminang Mbah Nyai Faikoh Akhirnya Mbah Sunan Berjagung Gidul Disini Akhirnya Mbah Sunan Asari Pindah Ke Utara Yaitu Berjagung Loro Akhirnya Masjidnya Itu Tidak Tau Bahas Sunan Berjagung Pindah Akhirnya Masjidnya Itu Ikut Pindah Tapi Pondasinya Masih ada Masih tempatnya Makanya Di Berjagung Sini Itu Masjidnya Suma Satu Biar 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 Bersatu Mumpul Makan Ada Pateh Namanya Pateh Barat Ketika Di Selatan Norjagung Alhamdulillah Sampai sekarang Sudah Dibangun Yang Diakini Sebagai Makam Beliau Pateh Kajamata Kalau Orang Sini Ya Pateh Barat Ketika Atau Mbah Panjang Teritanya Mohon Maaf Sampai Disini Banyak Banyak Bermirsa Saya Sendiri Sangat Memahami Memang Ada Beberapa Di Jejak Sejarah Itu Ada Sebuah Cerita Yang Memang Harus Tidak Dipublikasikan Seperti Itu Ada Yang Disembunyikan Memang Nanti Tidak Semua Orang Itu Bisa Menerima Seperti Itu Pemirsa Terima Kasih Mbah Agus Ban Wun Karena Dalam Perjalanan Kami Pada Malam Hari Ini Malam 27 Di Bulan Jujiro Malam Tahun 2024 Kami Mengadakan Safari Religi Bersama Beliau Beliau Nanti Tadi Dari Mbah Barat Ketigo Terus Kembal Menjagung Akhirnya Insyaallah Nanti Kita Akan Ke Mbah Siti Cenar Kembal Tasangin Dan Juga Perawijaya Lima Dan Insyaallah Nanti Kalau Waktunya Kita Menutup Kita Akan Ke Mbah Berjagung Ler Insyaallah Ini Ada Sebetulnya Ada Sebetulnya Kalau Kember Jagung Itu Sebetulnya Kalau Satu Paket Satu 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 Insyaallah Bagus Saya Bersama Teman-teman Nisyaallah Akan Koordinasikan Di Jalan Nanti Sampai Di Jana Kalau Memang Waktunya Kita Harus Bisa Kita Harus Bisa Untuk Berjiarah Ke Beliau Yang Tumpah Berjagung Ler Pak Mirsa Ikuti Terus Perjalanan Saya Selalu Masih Di Konten-konten Religi Jejah Sejarah Dan Berjiarah Makam Karena Saya Yakin Tanpa Leluhur Siapa Kita Tidak Ada Leluhur Saya Yakin Tidak Ada Kita Semua Rahayu Saggung Dumati Bagus Saya Meneruskan Perjalanan Ikuti Perjalanan Selanjutnya Yaitu Ke Makam Atau Makom Nanti Kita Akan Bertanya Di Sana Apakah Ini Makam Apakah Itu Makom Nanti Kita Akan Bersama Saya Dan Juga Di Harian Tagus Channel Assalamualaikum 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 Masih Mbah Jadi Inilah Fundasi Masjid Yang Dulu Sebelum Masjid Ini Dikatakan Ikut Pindah Dengan Pindah Beli Yaitu Mbah Si Asari Atau Mbah Menjagung Lel Jadi Ini Fondasinya Masih Ada Mekrat Masih Ada Bahkan Tepat Puduh Nya Pun Masih Ada Insya Allah Kalau Siang Nanti Kita Bisa Melihatnya Kalau Malam Terbatas Dan Ini Masih Terbuat Dari Batu Batam Merah Di Era Macam Lain Oke Monggo Lanjut Akan Perjalanan Pada Malam Hari Ini Ini Adalah Malam Ke 27 Bulan Suci Ramadhan Dan Kita Pergi Ber Bersafari Dengan Jamaah CMC Yang Berasal Dari Desa Mana Karang Pinoto Karang Pinoto Kecamatan Rengke 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 Sekarang Kita Akan Melanjutkan Perjalanan Ke Lokasi Yang Berikutnya Mombor Dan Kita Disini Seperti Mimpia Karena Tidak Ada Jadwal Dan Tidak Ada Di Kalender Kita Dan Ini Mendadak Sekali Tapi Alhamdulillah Kita Bisa Menunaikannya Nunggu Kita Kelopaskan Selanjutnya 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 Terima kasih.